Oke, hello everyone. Kita lanjutkan lagi untuk yang hari ini. Di penjelasan sebelumnya, kita sudah menjelaskan tentang skill 1, di mana kalian harus ingat bahwa satu kalimat itu harus ada satu subjek dan satu berminimal. Kemarin kita sudah dapat eksersisnya, sekarang kita coba bahas eksersis untuk skill 1. Kalian bisa lihat contoh, jadi ada dua contoh kalimat, nomor 1 sama nomor 2 yang sudah dikasih jawaban. Last week when fishing for trout at the nearby mountain lake. Di kalimat ini, kita sudah dapat verb-nya. Verb-nya adalah when di sana. Tapi, subjeknya ada nggak? Kalau last week itu subjek atau bukan? Bukan ya, last week ini adalah ad verb. Berarti kalimat ini kehilangan subjeknya. Maka, kalimat ini incorrect atau tidak benar. Untuk contoh yang kedua, A schedule of the day's event can be obtained at the front desk. Sama ya, kita sudah punya verb-nya di sini, can be obtained. Sekarang, apakah dia sudah ada subjeknya atau belum? Ada ya. A schedule of the day's event can be obtained at the front desk. Jadi, kita punya subjeknya adalah a schedule of the day's event. Sekarang, kita coba cek nomor 3. Nomor 3. A job on the day's event or the night's event at the plane available. Sekilas kalimatnya kayak benar ya. Tapi sekarang kalian coba lihat dulu. Kalian coba analisis. Ada nggak subjeknya di sini? A job. Kan ingat ya, namanya subjek itu adalah noun. E itu sudah pasti kata benda ya. Yang diawali dengan artikel E, N atau D itu sudah pasti kata benda. Coba kita lihat. A job on the day's event. Ini subjek? Iya, subjek. Ada or di sini. Or di sini sebagai conjunctions-nya. Berarti yang selanjutnya itu juga masih terhubung dengan ini. Or the next shift. Terus ada at the plane. At the plane ini apa? At the plane ini hanya penjelas. Penjelas dari si subjek di sini. A job on the day's event or the next shift at the plane. Jadi pekerjaan di shift siang ataupun shift malang di perkebunan tersebut. Sekarang kita punya available. Available di sini apa? Available di sini. Dia sebagai adjektif. Kalau adjektif, ingat. Adjektif ini fungsinya menjelaskan si kata benda. Sekarang ada nggak penghubung antara adjektif sama si subjeknya tadi? Subjeknya udah ada. Tapi adjektifnya nggak ada. Jadi adjektifnya kata kerjanya nggak ada. Jadi kita kehilangan sesuatu di sini. Jadi kalian harus tambahin dulu. Bisa kalian tambahin is, bisa kalian tambahin M, bisa kalian tambahin R. Tergantung ke kebutuhan. Jadi kalau untuk jawaban ini itu harus kalian tambahkan is dulu. Baru dia benar. Berarti untuk jawaban ini, dia incorrect. Itu ya cara jawabannya. Cara menganalisanya seperti itu. Sekarang kita lihat soal nomor empat. The new computer program has provides a variety of helpful applications. Oke. Udah ada belum subjeknya? Udah ada ya. Kalau yang diawalin dede-dede ini kata benda ya. The new computer program. Komputer program komputer yang baru. Udah ada kata kerjanya belum? Udah ada tuh, Miss. Udah ada has provides. Secara struktur, secara grammar udah benar belum? Ada subjek, ada berbub. Udah ya. Tapi masalahnya, dia ini kalimatnya adalah di dalam kalimat present perfect. Ketika kalian belajar teksis, present perfect itu rumusnya adalah subjek plus have atau has plus kata kerja bentuk ke-ketiga. Sekarang kita cek lagi. Subjek plus have or has. Subjeknya the new computer program. Benar pakai has? Benar ya. Karena subjeknya tunggal. Tapi yang menjadi salah adalah provide-nya. Provide-nya ini seharusnya dalam bentuk ketiga. Jadi provide di sana, mustinya kalian ganti menjadi provided. Baru kalimat ini jadinya benar. Cukup jelas ya. Begitu. Sekarang untuk soal nomor 5. Kita bahas soal nomor 5. Berarti ini tadi inforek ya. Ini juga inforek. Sekarang kita bahas soal nomor kelima. Di nomor kelima, the box can be opened only with a special screwdriver. Udah ada subjeknya atau belum? Tadi udah ya yang the box. Ini merupakan subjeknya karena dia de. Diawali dengan artikel. Ingat ketika belajar part of speech dulu. Udah ada verb-nya belum? Udah ada miss. Apa verb-nya? Verb-nya kita punya. Can be open. Dapat dibuka. Udah benar atau belum? Miss, itu kok kata kerjanya open. Kenapa nggak open? Remember, kita punya yang namanya kalimat aktif, kalimat pasif. Ketika dia kalimat pasif, memang menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Jadi, untuk kalimat ini dia jawabannya benar. Jadi, itu untuk pembahasan exercise skill satu yang kemarin. Hari ini, kita akan masuk ke skill kedua. Kita akan membahas skill yang kedua. Skill kedua. Be careful of objects of prepositions. Hati-hati dengan yang namanya object of prepositions. Tadi kan kita udah bilang yang namanya kalimat, itu selalu diawali dengan subject plus verb. Yang bisa jadi subject, itu adalah kata benda. Tapi ingat, tidak semua kata benda itu harus kalian analisis dulu. Apakah dia subject atau object of prepositions. Karena, kalian masih ingat prepositions ya. Prepositions itu adalah kata depan. Jadi, kita punya in, on, at, of, from, by, after, before, dan masih banyak lagi kata depan yang lain. Jadi, ketika preposisi tersebut diikuti dengan sebuah kata benda. Jadi, ketika preposisi kata benda. Misalnya, on the book, on the table, atau on my desk, for example. Maka, kata benda atau kata gantinya tersebut, dia bukan lagi menjadi subject atau object. Dia disebut dengan object of prepositions. Jadi, ketika kata tersebut sebagai object of prepositions, maka dia bukanlah subject dari kalimat tersebut. Jadi, seperti kalian lihat contoh di sini, ada after his exam, Tom will take a trip by boat. Di sana banyak kata bendanya ya. Kita punya kata bendanya ada exam, ada kata bendanya juga Tom, ada juga kata bendanya a trip, ada juga kata bendanya boat di situ. Kalian lihat yang di dalam tanda kurung. Yang di sini, after his exam. Maka afternya bukan his exam-nya, ini tidak sebagai kata subject, subject dia sebagai object of prepositions. Yang ini juga kita punya object of prepositions. Jadi, subject dari kalimat ini mana? Subject dari kalimat ini adalah si Tom. Jadi, hati-hati ya, object of prepositions ini seringkali bikin pusing, bikin bingung di dalam structure questions. Kenapa bikin bingung? Kita lihat contoh soalnya. Perhatikan contoh soal ini. To Mike, titik-titik-titik, was a big surprise katanya. Bagi Mike, pesta ini, sorry, bagi Mike, titik-titik-titik, adalah kejutan yang besar. Sekarang, kalau kalian keliru, maka kalian akan menganggap Mike ini sebagai subject. Subject padahal yang hilang di dalam kalimat ini, yang perlu kita cari di dalam kalimat ini adalah subject-nya. Kenapa? Karena Mike di sana, Mike di sana diawali dengan to, diawali dengan preposition to, maka Mike di sini adalah object of prepositions. Mike di sini adalah object of prepositions. Jadi dia bukanlah subject, yang kita perlukan adalah subject. Udah dapet nih yang hilang apa, kan analisis kalimat, udah dapet ya. Yang hilang apa? Yang hilangnya subject, balik lagi ke skill satu. Kalian cek yang mana, yang bukan kata benda. Eliminasi. Really kata benda atau bukan? Bukan. Funny kata benda atau bukan? Bukan. When kata benda atau bukan? Bukan. Maka kalian tinggal punya satu pilihan, yang merupakan jawaban yang benar. Jadi to Mike, the party was a big surprise. Bagi Mike, pesta itu adalah kejutan yang besar. Jadi subject dari kalimat itu adalah the party. Gitu konsepnya. Oke, kita cek soal selanjutnya. With his friend, titik-titik-titik found the movie theater. Konsepnya sama ya, seperti yang tadi. His friend di sini bukan sebagai subject kalimat ini. Kenapa? Karena dia ada with di depannya. Karena dia ada with di depannya, maka with his friend di sini merupakan object of preposition. Nah, sekarang. Berarti apa yang perlu kita cari di sini? Sama kayak tadi. Ini kan verb-nya udah ada nih. Verb-nya adalah found. Berarti yang kita perlu cari di sini adalah subject-nya. Sama kayak tadi. Tinggal eliminasi. Yang mana yang bukan subject? Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Yaudah, dapet deh jawabannya. With his friend, he found the movie theater. Oke. Gitu ya. Konsep untuk object of preposition. So, be careful of object of preposition. You can be confused between object of preposition and the subject. Oke. Sama seperti yang skill sebelumnya. Di skill ini kita juga ada-ada exercise. Eksersize. Exercise 2. Silahkan nanti kalian kerjakan dulu. Nanti kita bahas ketika kita mau bahas skill ketiga. Ya. Thank you. See you again in the next skill. Oke. Oke. Oke.